Intro Selamat pagi, perkenalkan nama saya Juliana Tiara Mariska, disini saya sebagai reporter. Saya ingin mengajak kalian untuk melihat penerimaan peserta didik baru tahun 2024-2025. Nama aku Orang Nurzara. Dari dulu emang mau masuk ke sini, emang keinginan sendiri juga. Aku ambil jurusan TGO, karena tertarik dan ingin mendalami ilmu geomatik. Terkait dengan antusias siswa yang mendaftar di SMK Negeri 1 Palangkaraya, bisa kita lihat pada saat tadi, hari ini, yang merupakan hari pertama untuk PPDB-nya, kita melihat bahwa baru jam 6, jumlah siswa yang datang yang mau masuk ke SMK Negeri 1 Palangkaraya sangat banyak. Nah, hari ini kita melepas nomor antri sekitar 300. Dan ini baru jam berapa ini? Sekitar jam 11.30. Setengah 12, ini sudah hampir 250 yang mendaftar, mengantri untuk masuk ke SMK Negeri 1 Palangkaraya. Jadi, untuk tahun ini antusiasat sangat besar untuk mau bersekolah di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Nah, untuk kendalanya, kalau dari sekolah sendiri tidak ada kendala. Nah, mungkin dari siswanya yang mendaftar, kendala mereka itu mungkin kurangnya literasi mereka untuk melaksanakan tahapan-tahapan untuk pendaftaran PPDB, sehingga ada bagian-bagian yang tertinggal mereka upload. Sehingga di bagian verifikasi, ada beberapa yang ditolak dengan catatan, silahkan melengkapi berkas. Jadi, seperti itu. Nah, untuk tantangannya ke depan, ya mungkin kita akan lebih banyak lagi mensosialisasikan tahapan-tahapan PPDB yang benar untuk siswa yang mau mendaftar di SMK Negeri 1 Palangkaraya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas Rizky. RPL, karena RPL adalah bagian hobi saya, karena saya sering bermain laptop, HP. Saya sangat menyukainya. Sekolahnya luas, memiliki lahan yang besar, dan memiliki fasilitas yang banyak. Untuk tahun ini cukup besar, sangat besar, antusiasme masyarakat, kemudian siswa-siswa datang ke sekolah kita, mendaftar, dan berusaha masuk ke sekolah kita. Apalagi kita juga sudah diketahui, di kalangan masyarakat menjalin kerjasama dengan beberapa dunia industri juga. Dan tingkat kebekerjaan kita juga cukup tinggi. Dan untuk itu juga, antusiasme masyarakat untuk mendaftar, karena pendidikan kita adalah fokasi, ujungnya adalah betul-betul bekerja. Jadi, masyarakat ini luar biasa untuk masuk ke dunia kita. Karena di tempat kita kan ada 14 program kalian, itu semuanya, itu berkaitan dengan industri. Nah, itu yang kita tangkap untuk beberapa hari ini, mulai dari hari pertama, kedua, dan kebetulan hari ini adalah hari yang ketiga. Dan ini dalam waktu sedemikian besar juga. Kalau berdasarkan data catatan kita, itu ya secara manual, itu cukup besar. Nah, kira-kira itu yang kita bisa mencapai kan. Nah, yang sayangnya, ketika masyarakat itu datang, atau si siswa ini datang ke tempat kita, pengetahuan awalnya itu minim sekali. Jadi, dia mau masuk industri yang mana, kemudian apa, nantinya ke depannya mau ke mana, karena itu yang kadang-kadang tidak nyambung ya. Nah, kemudian yang kedua juga, yang terkendala masalah teknologi. Nah, teknologi ini mungkin, ada yang sudah kenal dengan familiar, begitu, sekarang kan semua harus di-upload di internet. Nah, itu salah satu juga menjadi masalah sih sebenarnya, sehingga ketika data itu ter-upload di internet, untuk sehusus sekolah-sekolah kita, itu juga terdeteksinya masih belum, pada hari yang ketiga ini sebelum penuh semua terisi. Tapi saya yakin, ke depannya itu juga hari-hari berikutnya, kemungkinan besok, saya kira itu juga sudah terisi semua. Itu saja. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Sekian reportasi PPDB tahun 2024 sampai 2025. Saya Juliana Tiara Mariska, izin mengundur diri, sekian dan terima kasih.